K3S Yang akan habis dalam waktu dekat Mungkin belum tahun ini Bahwa K3S yang akan habis itu Justru PSC-PSC generasi pertama Kita tahu total ya Itu akan habis di akhir tahun 2017 Total salah satu yang Saya sampaikan tadi Total adalah kontribusi terbesar untuk Penghasil gas Termasuk minyaknya pun rengi ketiga Karena ini bisa mencapai 65 ribu 70 ribu barrel per hari Itu akan habis di Desember 2017. Kemudian nanti ada Blok Sanga-Sanga Di Iskalimantan juga yang sekarang dipegang oleh Chevron juga dalam waktu dekat akan habis Nah mereka ini tentunya Harus diantisipasi dengan Diputuskan oleh pemerintah secepatnya Siapa yang akan melanjutkan Perpanjangan kontraknya semacam itu apa ya Tentunya kita Polisi nasional juga akan berpihak pada Bagaimana agar bisa dilanjutkan Oleh perusahaan nasional Supaya itu pun bagian pertimbangan yang paling utama Namun keputusan itu harus sesegera mungkin supaya Transisinya atau handovernya kepada operator baru Atau diperpanjang lagi itu menjadi Ada kepastian Sehingga strategi Apa yang harus dikerjakan dalam Masa mendekati akhir masa kontrak tadi Itu bisa Berpihak kepada Mertahankan tingkat produksi Kalau perlu meningkatkan Jadi kalau tidak ada kepastian Itu akan membuat Si investor yang sekarang sedang bekerja juga Saya apakah lanjut atau Nambang dan produksi akan menjadi Ini mempengaruhi produksinya juga Jadi harus ada kepastian untuk itu Baik artinya untuk saat ini kemudian bisa mungkin disampaikan ulang K3S yang saat ini masih terus melanjutkan berproduksi Itu apa saja Tentunya Anda punya datanya mungkin bisa diperlihatkan juga Saya kira beberapa K3S yang akan Itu ada banyak ya Saya bilang Tadi Sefron ya Sefron itu masih 2017 akan habis Oke 2018 Sefron yang K3S Kalimantan ya Tapi kalau S Sefron yang di Riau Rokan itu masih akan sampai 2021-2022 Oke Tapi yang akan habis dalam waktu dekat itu adalah Total Total itu 2017 Oke Kemudian Apa namanya Sefron S Kalimantan Sanga-sanga FICO Oke Sanga-sanga FICO di Kalimantan juga itu akan habis 2018 Oke Berarti untuk tahun 2016 ini Kalaupun misalnya sudah ada target Dan memang sudah ada target Itu bisa terpenuhi atau bahkan lebih dari itu ya Pak ya 2016 lain targetnya Jadi begini Bukan dari lapangan yang Blok yang akan habis ya Di 2016 ini Kita ada beberapa Selain nanti akan Banyu Urib akan mencapai Mencapai targetnya Saya mungkin saya tunjukkan yang ini Boleh Bahwa di atas ini adalah Proyek-proyek yang akan on stream Inilah yang sudah Diketemukan eksplorasinya Diolah demi kirim yang rupa POD-nya disetujui Oke Kemudian dibangunlah infrastrukturnya Peralatan-peralatannya Dan mereka akan selesai Untuk on stream itu Di 2016 Yang pertama adalah Bukit Tua Bukit Tua itu Walaupun sudah mulai on stream di tahun ini Puncaknya menjadi akan 20 ribu barrel per hari Di tahun 2016 Kemudian Banyu Urib Banyu Urib juga akan masuk 165 ribu barrel Kemudian nanti akan ada lagi Lapangan Senoro Donggi dan Matindok Itulah yang akan on stream Di tahun 2016 Yang akan memberikan kontribusi Pengganti lapangan-lapangan tua Yang sudah menurun Itu akan artinya bisa Mensubstitusi semua Lapangan tua yang sudah menurun Itu Pak Berarti Oke Kita berbicara tentang Target Kalau tidak salah Untuk tahun 2016 Itu targetnya Sekitar 830 Baral per hari Di APBN Begitu ya Pak ya Betul Kemudian untuk Dari kesepakatan SKK Dan K3S sendiri Hanya sekitar 826 Baral per hari Begitu Artinya masih ada Beberapa Ada sekitar 4 ribu Yang harus dipenuhi Ini target realistis Yang sudah diperhitungkan Oleh SKK dan K3S sendiri ya Pak Ya Setiap tahun memang Ada sedikit perbedaan Antara apa yang ditetapkan oleh APBN Dengan apa yang kami Bicarakan Diskusikan dengan intensif Dengan mitra kami Di para K3S APBN Menentukan 830 ribu Baral per hari Untuk tahun 2016 Dan kami berdiskusi Panjang lebar Satu persatu Melihat kelayakannya Kemampuan produksinya Kelapangan-lapangan tua Akan turun berapa Dan sebagainya 826 Hasil perhitungan kami Jadi ada Delta sekitar 4 ribu barrel per hari Yang harus kami kejar Kami berharap Kita bisa Memaksimalkan Apa yang sudah kita Sepakatin dengan K3S Agar Bisa mencapai Di atas target Dari WPNB Yang kita lakukan Jadi WPNB itu kan 826 Kalau kita bisa Mencapai di atas WPNB Artinya kita akan Mendekat kepada target Yang ditentukan oleh pemerintah Oke Bahkan kalau kita tahu Dari proyeksi K3S sendiri Mereka bisa sampai 833 ribu barrel per hari Itu usulan mereka Jadi pada waktu Mengajukan WPNB Kami menghitung semua Apa yang mereka usulkan Adalah 833 ribu barrel per hari Namun kan mereka Mengusulkan di luar Perhitungan yang Kami lakukan Di posisinya Di SKK Migas Kita lebih berpikir Realistis Daripada Menjanjikan sesuatu Yang belum tentu tercapai Nah disitulah Usulan mereka Kepada SKK Migas Dibahas selama 2 bulan Oleh SKK Migas Dan diputuskanlah Level 826 ribu Dan ketemulah Angka 826 ribu Baik Pak Elan kita masih akan Melanjutkan perbincangan Di segmen berikutnya Yang pemerintah tetaplah Bersama kami di Linestock Terima kasih telah menonton